Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini ikut saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang selamat menikmati namanya adalah Naswohong Irunisa perempuan budusia 16 tahun itu saat ini bersekolah di salah satu SMA di kota Jakarta rambut selalu terurai dan selalu memakai dress batas lutut itulah ciri khasnya dia terlahir sebagai anak bungsu dari empat bersaudara satu kakaknya adalah seorang lelaki sebagai anak sulung sementara dua lainnya adalah perempuan ayahnya bertugas sebagai prajurit negara yaitu seorang TNI yang ketanudara berpangkat sersan kepala orang-orang biasa menyapa akrab dengan panggilan Pak Bayu selain itu Pak Bayu juga memiliki kelebihan dalam bidang spiritual beliau termasuk dalam garis indigo seorang yang mampu melihat ataupun berkomunikasi dengan makhluk gaib tapi entah tingkat yang mana Pak Bayu berada apakah hanya mampu melihat ataukah juga mampu berkomunikasi sedangkan Bunda Najwa merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan di salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta Bumarisa adalah namanya sebuah keluarga yang hangat bahagia selalu melibatkan kasih sayang dan cinta dan cerita ini berawal 16 tahun yang lalu sembilan bulan sudah Bumarisa mengandung anak yang keempat bersama sang suami beliau menyambut bayi itu memandang dunia bahagia bercampur haru yang terlukis di hati keduanya yang kemudian bayi itu diberi nama Najwa Khairunisa dekapan hangat penuh kasih sayang mereka berikan dan rasanya tetap sama hingga detik ini merekalah yang paling istimewa bagi Najwa sejak Najwa berusia satu bulan Bumarisa sudah kembali berdinas di rumah sakit jiwa selaku dokter spesialis beliau tidak bisa meninggalkan aktivitasnya yang sangat padat sehingga Najwa lebih banyak menghabiskan waktu dengan si bibi yang mengasuh begitupun dengan sang ayah yang sama sibuknya juga beliau lebih mengutamakan perannya selaku prajurit bahkan terkadang pulang sebulan sekali waktu pun terus berjalan usia Najwa telah beranjak lima tahun masa dimana dia sudah layak masuk sekolah TK dan itulah yang dilakukan Bumarisa beliau memasukkan Najwa menjadi murid salah satu TK bersama anak yang lain di hari pertama masuk sekolah Najwa yang begitu pemalu sulit untuk bersosialisasi dan merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah seperti ada yang aneh ada sesuatu hal yang mengusik kenyamanannya kegiatan belajar mengajar yang disertai bernyanyi dan beberapa permainan yang dibina gurunya membuat suasana kelas sangat ceria dan menyenangkan tapi tidak untuk Najwa dia justru lebih fokus pada kesendirian matanya terus mengarah pada pintu kelas disana dengan jelas dia melihat ada sesosok tinggi besar berbulu lebat mukanya hitam dan bertaring di balik pintu tersebut sontak Najwa berteriak panik penuh ketakutan menggegirkan seluruh orang yang berada di lingkungan sekolah ada apa Najwa? tanya bu guru lembut dengan tergagap dia menjelaskan tentang apa yang dilihat tapi respon guru juga para orang tua yang menunggui anak mereka seakan-akan tidak percaya padanya padanya itulah hari pertama Najwa keluar rumah sebagai anak TK di hari kedua dia juga merasakan gangguan yang serupa tapi kali ini berwujud lain ketika jam istirahat di saat teman-temannya asik memakan bekal masing-masing dia terdiam memikirkan suasana yang tidak mengenakan untuk dilihat tampak beberapa meter di depan ada sesosok perempuan merintih bajunya compang camping berdarah-darah tubuhnya sangatlah kurus kering tapi Najwa tidak menganggap itu sebagai hantu melainkan seseorang yang sedang butuh pertolongan dia menjadi bingung dengan sikap orang yang berada di sekelilingnya sama sekali tidak ada yang menanggapi kehadiran wanita tersebut bahkan mereka merasa acuh seolah tidak ada yang bisa melihat sosok itu Najwa berpikir kalau yang dilihatnya hanyalah khayalan saja hari-hari Najwa kecil selalu dihadirkan dengan pemandangan dari dunia lain di tengah keramaian teman-temannya dia merasa sangat kesepian karena sikap yang dianggap aneh Najwa pun dihindari oleh teman-temannya tapi Najwa kecil menikmati kesendirian itu tanpa keluh kesah dengan tata panjang kosong dia terduduk di ayunan tampak ada permen gulali di bibir yang dibeli dari depan gerbang dia pun sibuk dengan dunianya sendiri hingga tiba-tiba dia melihat sosok-sosok anak kecil berlarian perempuan kecil itu berkulit putih dengan memakai duster berwarna coklat terlihat cantik dengan musung pipinya saat melihat Najwa anak yang berwajah blasteran itu mendekat dengan tersenyum dia pun memegang pipi Najwa sambil menyapa hai Najwa tersenyum dan ikut menyapa sengaja dia memanggilnya kakak karena usia anak itu terlihat lebih tua sekitar 2 tahun darinya dengan disertai senyum tulus anak cantik itu memerkenalkan dirinya kamu panggil saja aku Sidney kamu mau kan jadi temanku sontak saja Najwa mengiakan tawaran itu nama kamu siapa dengan sikap polosnya Sidney kembali bertanya dia bertanya dengan tutur bahasa yang halus dan sopan santun meski berwajah layannya anak Hindu tapi bahasa Indonesia nya terdengar fasih setelah memberi tahu namanya Najwa terlihat ceria dengan kehadiran Sidney sejak saat itu Najwa tidak lagi merasa kesepian meski teman dan guru menganggapnya aneh tapi dia tidak memperdulikan hal itu dia merasa ada kebahagiaan tersendiri saat bermain dengan Sidney anak tidak kasat mata itu selalu bercerita apapun dan selalu ikut kemanapun Najwa pergi bahkan sampai tidur bunda, bibi, dan saudaranya yang melihat hal itu pada Najwa hanya berpikir logis menurut mereka Najwa sedang berhalusinasi sedangkan ayahnya belum tahu kondisi yang dialami saat itu mungkin karena kesibukannya sehingga tidak memperhatikan Najwa dengan teliti suatu hari Pak Bayu mendapat cuti kerja dia pun menghabiskan waktu bersama anak-anak tanpa ada keakarapan dalam kerinduan itu kerinduan anak pada ayah begitu pun sebaliknya kerinduan ayah pada anak di saat itulah Pak Bayu baru tahu tentang kondisi Najwa di mana ada seorang gadis jiling yang selalu bersamanya dia temanku ya boleh ya tinggal di sini semua keluarga bingung mendengar ucapan Najwa Pak Bayu langsung mengusap kepala Najwa beliau mengizinkan kemauan anaknya itu yang kemudian disuruh segera masuk kamar dan tidur dan sekarang cucilah kakimu jangan lupa berdoa sebelum kamu tidur ucap Bumarisa mengingatkan setelah Najwa masuk kamar Pak Bayu mengobrol dengan orang rumah termasuk bibi pengasuh yang baru selesai makan malam Pak Bayu memberitahu tentang penyebab sikap aneh Najwa selama ini beliau mengatakan kalau kemampuan indigo yang dimilikinya menurun pada Najwa jadi beliau mengharap agar semua bisa memahami kelakuan Najwa mungkin bukan hanya saat ini tapi akan berlanjut sampai dia dewasa nanti mulai saat itu keluarga besar sudah memahami dan mulai mengerti tentang apa yang terjadi dengan Najwa ada pesan dari bundanya yang selalu diingat tentang hal itu nak bunda izinkan dia main ke tempat kamu tetapi kamu jangan mau kalau diajak ke tempatnya jangan pernah mau ingat ya pesan bunda pesan itulah yang selalu diingat oleh Najwa hingga akhirnya dia habiskan banyak waktu untuk bermain dengan Sidney sosok sahabat hantu Sidney adalah sahabat pertama Najwa walaupun tidak semua orang bisa melihat wujudnya tapi tidak masalah bagi Najwa selagi dia merasa ada frekuensi yang sama dengannya saat menginjak kelas 6 SD barulah Sidney menceritakan tentang masa lalunya hingga menjadi sosok hantu Sidney adalah anak tunggal keturunan Belanda dia meninggal dunia di era tahun 1920an ayahnya adalah tentara Belanda sedangkan ibunya punya usaha toko sepatu di Jakarta meski berasal dari keluarga Belanda Belanda tetapi keluarganya sangat cinta Indonesia karena alasan itulah keluarga Najwa dikucilkan dan kesedihan itu bermula saat ayah Sidney tewas di tangan bengcanya sendiri dia telah dianggap berkhianat karena pada saat itu dia melindungi dan membebaskan tentara Indonesia yang disantri sejak ayahnya gugur ibu Sidney yang tengah mengandung anak kedua ditemukan gantung diri di dalam kamar kejadian mengerikan itu disaksikan langsung oleh Sidney kemudian sejak ayah dan ibunya meninggal dunia Sidney diasuh oleh Bu Atik asisten rumah tangga mereka yang merupakan perempuan asal Jawa mereka hidup berdua di rumah peninggalan ayah dan ibu Sidney beberapa tahun kemudian Sidney sakit paru-paru dan akhirnya meninggal dunia dia dimakamkan di belakang teka yang digusur itulah kisah Sidney yang bagaimanapun Najwa selalu menganggapnya sebagai sahabat semenjak ayah Najwa tahu tentang kemampuan yang dimiliki si anak bungsu beliau sering meluangkan waktu untuk mengobrol bersamanya beliau memberitahu bahwa Najwa mempunyai satu amanah dari Tuhan yakni bisa melihat mereka yang tidak semua orang mampu melihat Pak Bayu memberi banyak pesan tentang hal itu jadi ketika Najwa melihat sosok-sosok yang buruk rupa dia tidak perlu cemas lagi secara perlahan secara perlahan Najwa mulai bisa menyesuaikan diri menahan diri dan selalu kuat batin menghadapi dunia dimensi yang berbeda hingga kemampuannya merambah pada satu tingkat yang lebih menegangkan kemampuan itu muncul saat dia ikut melayat di rumah orang tua temannya bersama para guru dimana ayah dan ibu temannya itu meninggal akibat kecelakaan begitu sampai mendadak ada sesuatu yang merasuk di dalam kepala Najwa mendadak dia melihat seperti ada tayangan kronologis yang sangat jelas seperti berkaitan dengan kematian orang tua dari temannya dan seakan-akan dia berada di tempat tersebut saat melihat langsung peristiwa yang sedang terjadi dia pun menjadi bingung inilah kali pertama dia mampu menembus waktu Najwanya bisa berdiam di tempat duduknya dan kronologis kejadian yang dia tangkan tidaklah sama dengan kenyataan dimana orang bilang penyempapan dari kematian tersebut akibat kecelakaan sedangkan yang dia saksikan mereka meninggal karena dibunguh oleh beberapa perkhidmat tapi Najwa tidak akan mengukit masalah itu dia menyimpannya sendiri dan hal itu terus berkelanjutan setiap kali dia mengunjungi suatu tempat atau berjumpa dengan temannya yang sedang bermasalah pasti terlihat kronologis kejadian di waktu mundur seakan tubuhnya berada di tempat dan di waktu kejadian menjadi perempuan dengan memiliki indera ke enam baginya tidaklah mudah apalagi sewaktu memasuki jam tidur malam ada saja makhluk yang datang ingin bercerita tentang masa hidup mereka setiap kali akan tidur selalu terlihat sosok perempuan berbaju putih berambut gimbar wajahnya tirus putih pucat badannya basah berlumuran darah dan berbau busuk sosok itu selalu mengganggu malam Najwa semakin dia coba perjamkan mata semakin mengejar wujud penampakan itu hingga setiap malam Najwa tidak pernah tidur tetapi dengan adanya Sidney dia tidak pernah kesepian dia juga mampu menghalau bayangan berbagai sosok Sidney membantunya dalam mengasah kemampuan yang dia miliki semua itu dilalui hari demi hari selalu bertemu sosok baru yang tentunya tidaklah enak untuk dipandang tetapi Najwa sudah terbiasa dan sekarang dia sudah dibangku SMA tentu sudah lebih dewasa dalam mengambil sikap yang pasti persahabatannya dengan Sidney akan selalu ada walaupun fisik Sidney tetap masih anak-anak dia akan selalu sayang Sidney yang dulu dan Sidney yang sekarang oke saya kira cukup cerita kali ini untuk cerita-cerita lainnya silahkan buka di bagian video dalam channel ini di playlist cerita bergambar sekali lagi terima kasih ya jangan lupa like komen share juga boleh dan untuk yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe semangat berkarya akhir urkawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati